Bersau, saya memanggil calon Menteri Kekartan Negara selama dua hari kemarin. Hari ini, Prabowo mengumpulkan para calon Menteri ke Hambalang. Satu persatu calon Menteri Prabowo Gibran terus berdatangan ke Hambalang sejak pagi tadi. Sejumlah kandidat Menteri ini akan mendapat pembekalan khusus dari Prabowo Subianto dan para ahli sebelum nantinya bertugas selapan lima tahun ke depan. Sejumlah calon Menteri ini masuk melalui gerbang Utaba di Hambalang sebelum nantinya menuju kompleks Utaba Habalang dan mengikuti pembekalan calon Menteri. Ini nginep atau gimana Pak? Belum tahu, tapi kalau nginep kan disediakan. Persiapan yang di perlengkapan disuruh bawa apa? Ada sepatu khusus atau baju putih? Baju putih. Ya obat-obatang seberunya mungkin kan. Untuk topik. Pertama hari ini geopolitik, jawabannya itu ada di Kasutobro, Pak? Oh, belum di Kasutobro. Tapi Bapak prepare buat kayak camping gitu? Enggak. Oke, arahannya berarti untuk hari ini aja ya? Dari jam. Dua hari. Bapak ini pembekalan dua hari begitu ya, Mbak? Ya, dua hari. Berarti nanti nginep atau seperti apa, Mbak? Tidak, belum. Mbak, ada baju putih ya, Mbak? Baju putih, disurnya baju putih ya, Mbak ya? Makasih ya. Terima kasih. Dan seperti apa pemirsa kondisi terkini di Hapalang, segera kita bergabung dengan reporter BTV. Sudah ada Bella Evangelista dan juga jurukamera Hidayat Syarif. Selamat siang, Bella. Bagaimana dengan pembekalan pada hari ini? Apakah sampai dengan saat ini ini masih berlangsung, Bella? Ya, selamat siang, Anissa juga penyusia BTV. Gibran, sekaliannya seperti yang disampaikan tadi, bahwa pada hari ini Presiden Terpilih Prabowo Subianto, juga Wakil Presiden Terpilih, Gibran Raka Buming Raka, tengah menggelar pembekalan bagi nama-nama calon menteri, juga calon wakil menteri, dan calon kepala badan yang sudah dipanggil oleh Prabowo ke Kartanegara 4 sejak dua hari lalu. Nah, kalau Anda tanya terkait dengan kondisi saat ini di Garuda Yaksa, Hambalang yang merupakan kediam Prabowo, tempat diberlangsungkannya pembekalan hari ini. Apa yang kami sampaikan, mungkin Anda bisa lihat di belakang saya juga ya, memang kondisi saat ini cukup landai jika dipandingkan tadi pagi, karena pembekalan ini sudah acara yang sudah dimulai sejak pukul 8 tadi, dan kemungkinan besar akan berakhir sore atau paling tidak maksimal 19.30 Tisya Bagihan Barat. Nah, Anissa terkait dengan sejumlah hal tentunya yang memantik rasa penasaran kita, yaitu berkaitan dengan tema atau hal-hal apa saja sih yang akan disampaikan atau dibicarakan seperti dalam kegiatan pembekalan kali ini. Nah, Anissa juga pemirsa BTV kami mendapatkan sedikit bocoran ya, berapa hal yang kemungkinan besar akan dibahas di dalam, dan seperti kita ketahui memang untuk acara pembekalan ini akan dilaksanakan selama dua hari, hari ini dan hari esok. Nah, untuk hari ini temanya itu kemungkinan besar adalah terkait dengan tema geopolitik, kemudian juga ada kesuksesan sebuah negara dan juga GDP atau PDB. Mengingat memang pada hari ini itu ada dua Menteri Ekonomi yang juga hadir secara langsung, yang mana ini merupakan Menteri Ekonomi juga menjabat di Kabinet Indonesia Maju, saat ini yaitu Menteri Perekonomian Erlang Hartato dan juga ada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sehingga kemungkinan besar ini juga membahas terkait dengan transisi atau keberlanjutan dari program Presiden Joko Widodo kepada Presiden berikut itu Prabowo Subianto. Dan kemudian juga tadi pagi ini kami sempat melihat bahwa memang Prabowo Subianto ini sempat memberikan sambutan dan juga pengenalan, namun terkait dengan detail-detailnya apa saja ini masih akan kami konfirmasi usai dari acara pembekalan ini. Kemudian pada esok hari, pada kamis 17 Oktober esok hari ini temanya cukup unik ya, cukup kekinian, itu terkait dengan tema AI atau kecerdasan buatan seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan dengan tema komunikasi, lalu lapangan kerja masa depan, dan juga anti korupsi ini sedikit kisi-kisi hal-hal yang besar kemungkinan akan dibahas dalam pembekalan ini. Namun terkait dengan siapa saja yang kemungkinan besar akan memberikan beberapa hal, menyampaikan materi dan sebagainya ini masih kami konfirmasi apakah selain Prabowo Subianto, selain Gibran Aka Bung Raka, apakah mungkin ada pihak lain yang juga terus serta untuk memberikan pembekalan kepada sejumlah tamu undangan yang diundang. Nah untuk diketahui memang sejak dua hari lalu Prabowo Subianto sudah memanggil kurang lebih 108 calon menteri, calon wakil menteri, dan juga calon kepala badan. Namun berdasarkan informasi yang kami dapat sejauh ini undangan yang untuk hari ini dari 108 itu adalah sekitar 59 orang. Dan dari 59 orang itu yang hadir hanya sekitar 22 orang. Kami masih mencari tahu adakah alasan tertentu mengapa kemudian ada jumlah pihak yang tidak hadir pada hari ini, apakah mereka akan hadir pada esok hari atau bagaimana Anissa. Kemudian selanjutnya juga ada beberapa hal menarik lain yang bisa kita perhatikan adalah bahwa memang pada acara pembekalan kali ini ada dress code uniknya yaitu dress code berwarna putih yang diwajibkan bagi para peserta untuk digunakan ketika mereka datang ke acara pembekalan ini. Dan ini kami juga masih menunggu keterangan resmi dari pihak Prabowo Gibran, adakah mungkin filosofi tertentu atau makna tertentu mengapa kemudian mereka yang dipanggil pada hari ini atau mengikuti pembekalan ini diharuskan menggunakan pakaian berwarna putih ini. Kemudian hal lainnya juga menarik dapat kita perhatikan adalah kehadiran dari ex kepala bin yaitu Budi Gunawan. Setelah ketahui memang nama ini termasuk ke dalam 108 nama yang dipanggil Prabowo ke Kata Negara 4. Namun pada hari ini yang bersangkutan ini tadi kami lihat hadir di lokasi ini. Nah kami masih mencari tahu ya Anissa, apakah yang bersangkutan ini hadir untuk memberikan materi ataukah mungkin ini merupakan, atau mungkin ada hal-hal lain seperti itu ya. Mengingat memang seperti kita ketahui memang Budi Gunawan ini merupakan orang yang secara personal dekat dengan Ketua Umum PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri. Dan seperti kita ketahui dari 108 nama yang sudah dipanggil oleh Prabowo Subianto, ini memang terlihat memang belum ada perwakilan dari PDIP. Dan ini masih menjadi pertanyaan kita bersama. Ini kami teman-teman awak ke media di lapangan ini masih berasumsi liar, namun ini menarik sekali itu kita perhatikan nanti ya ya, apakah kedatangan dari Budi Gunawan ini merupakan atau memiliki makna tersendiri atau makna khusus seperti itu Anissa. Dan sekali lagi dapat kami sampaikan memang saat ini kondisi di lokasi cukup landai jika dibandingkan tadi pagi karena pembekalan sudah dilakukan. Dan kami masih akan menunggu informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran. Adakah mungkin hal-hal tertentu yang akan dibahas atau hal tertentu apa saja yang kemudian menjadi detail pembekalan pada acara hari ini Anissa. Baik, kalau begitu nanti kita nantikan lagi bela update-nya seperti apa. Selanjutnya akan kita update lagi di habalan kepada Anda bela evangelista. Sementara itu terima kasih atas informasi Anda dan selamat kembali bertugas bela.